kita ketemu kembali dengan channel Wong Gorneo88 kali ini kita mencari bibit buah kecipir ya jadi untuk bibit yang bagus carikan bibit yang buah yang sudah seperti ini nah yang seperti ini yang sudah warna dan kitab hitaman ini bagus sekali untuk bibit Inilah dari bibit buah kecipir kita ambil jadi warna begini ini sudah bagus warna pakai hitam hitaman ya coklatan nanti ini akan kita pas kita ambil bijinya ini bentuk bibit sudah matang sudah baik bentuk jadi bibit ya jadi dalam pemilihan bibit ini kita lihat juga ya bibit biji-biji yang di dalamnya ini jika ada yang sudah kropos itu tidak bisa digunakan jadi yang bagus bibitnya yang seperti ini nah yang butuhnya masih sempurna ya ini kita akan menanamnya tanpa pupuk ya ini secara alami nah kita akan tanami nanti secara alami tidak menggunakan pupuk sama sekali jadi jenis buah kecipir ini ada dua jenis warna bibit ya ada yang seperti warna kacang gedele ini kuning-kuningan ini agak warna kemerah-merahan ya dua jenis dan jika seperti ini ini jangan digunakan karena ini tidak baik untuk bibit sudah kropos selamat menikmati dan ini hasil bibit yang sudah kita ambil tadi ya ini nanti akan kita gemur di trik matahari ini kita mulai menjemurkannya dan ini hasil bibit yang sudah kita jemur ya jadi untuk pembenihannya, penyemayannya, nanamnya jadi kita masukkan di sini dan setelah seti ini kita tambahkan dengan air nah kita rendam seperti ini kemudian kita biarkan selama 15 menit biar biji-biji ini menjadi agak lembut ya dan ini saatnya mulai pembitan jadi kita letak saja di tempat-tempat seperti ini tidak perlu menggunakan wadah-wadah yang tertentu ya cukup kita letakkan seperti ini jadi caranya bagian ini kita letakkan seperti ini nah seperti ini ya dan kita biarkan sampai tumbuh tunas ya dan ini tunas yang sudah tumbuh ini sudah hampir 2 minggu ya 1 minggu lebih ini sudah menit tumbuh nah ini siap ditanam kita pindahkan di tempat yang khusus dan demikianlah cara penanaman kecipir secara alami tanpa menggunakan pupuk sama sekali terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya